bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fanan news ketika admin dunia fanan news memuat kisah nyata tentang kekuatan sedekah penjual minuman jagung dari malaysia yang mendapatkan rejeki berlipat ganda setelah menyedekahkan minuman jagung gratis kepada para pengendara di jalan lalu ada komen dari netizen malaysia yang meminta admin dunia fanan news untuk memuat kisah kekuatan sedekah dari indonesia untuk itu dalam kesempatan ini admin dunia fanan news hendak mencoba memenuhi permintaan netizen malaysia dengan memuat kisah nyata tentang kekuatan sedekah yang dialami oleh artis komedian terkenal indonesia yang bernama denny cagur seperti dilaporkan oleh harian kompas.com berikut ini komedian denny wahyudi atau yang akrab dikenal dengan denny cagur membuat sang istri santy widias tuti menangis dalam vlog terbaru rafi amat denny cagur mengenang masa lalunya ketika serba susah dan kekurangan saat itu denny cagur mengaku benar-benar tidak mempunyai uang untuk membangun rumah katanya begini kuih percaya wah itu ada dulu pengen ngebangun rumah karena sudah kelaman ngontrak saat itu kuih butuh uang 100 juta lebih untuk start membangun rumah kata denny cagur dikutip dari vlog ranz entertainment kala itu denny belum tenar seperti sekarang terkadang ia menjadi bintang tamu dalam sebuah acara televisi gue ikut acara jadi bintang tamu deal or no deal yang dibawakan oleh Tantowi Yahya itu kan hadiahnya uang hujarnya denny mengatakan saat mengikuti quiz tersebut ia hanya memiliki uang 1,2 juta rupiah bismillah karena ini berhubungan dengan rezeki akhirnya gue ke ATM ambil semua uangnya terus tujuan pertama gue adalah masjid gue sumbangin 1 juta rupiah masukin ke kota amal sisanya gue pegang 200 ribu ujar denny sisa uang tersebut dikunakan denny untuk ongkos ke acara deal or no deal selesai syuting program tersebut ia tidak menyangka akan mendapatkan rezeki yang sangat besar lu tahu kelar syuting gue dapat berapa 254 juta detik itu juga hari itu juga dibayar kontan sama Allah kekuatan sedekah itu gue rasain sendiri ujar denny denny dan sang istri tidak pernah menyangka mendapatkan uang sebesar itu bahkan denny mengaku pernah membawa celengan karena benar-benar tidak mempunyai uang gue sempat ada momen mau keluar rumah bawa celengan karena enggak punya duit kata denny mendengar kisah masa lalu hidupnya istri denny santy widi hastuti terharu dan tak kuasa menahan air matanya karena kita waktu itu sempat ngerasain susah ngontrak rumah pernah denny mau pinjam uang bulanan aku 2 juta buat pergi kerja aku enggak ngasih ujar santy ia menolak meminjamkan uang kepada suaminya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari aku pikir kalau aku kasih uangnya besok-besok mau makan apa karena awal bulan masih lama akhirnya dia bawa celengan buat pegangan uang ujar santy sampai saat ini denny selalu mengingat kisah itu dan meyakini kekuatan sedekah itu nyata dan luar biasa hebatnya semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bersedekah-bersedekah dan bersedekah karena sedekah itu adalah harta kita yang sesungguhnya nanti di akhirat demikian info dari channel Dunia Fana News terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati